Ya, Peruguda nampaknya rupanya agak, ya rupanya bengkuran agak setius tadi Iwan, membuat Peruguda seperti terlihat tidak sadarkan diri, kita tentu berharap agar pemain kawakan aset Indonesia yang satu ini tidak mengalami hal yang terlalu setius, ya bantuan oksigen langsung diberikan Iwan, sangat setius lupanya. Sampai seorang Rico Siman Jutok sangat muli dengan pemain senior yang satu ini, kita masih menantikan power lovers, sudah mulai masuk ke injury time, ya tentunya kita tidak menginginkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan berjalan di opa. Betul, dan ini adalah merupakan ujian bagi PANPEL sejauh mana kesiapan medis yang mereka berikan. Jika mereka berpegang kepada standar penyediaan medis yang diberikan oleh PSSI dan juga PT Liga Indonesia Baru, insya Allah Iwan, bantuan cepat bisa diberikan dalam keadaan seperti ini. Dan ini dia, rekan sendiri yang berbenturan dengan Kaurul Huda tadi, juga tampak masih berkapar di atas lapangan. Karena benturan yang keras tidak dapat dihindarkan tadi menurut saya, di satu sisi Kaurul Huda juga harus bisa menyelamatkan gawangnya. Dan iya, pergantian pemain langsung dilakukan oleh BUMU dari Persela Langkongan, masuk ke Jawa Gawang Ferdiansyah, menggantikan posisi dari Kaurul Huda. Yang tentu saja, kami di studi juga masih berharap Kaurul Huda dapat kembali bermain di Langbalan Estadica dan kembali sehat setelah tadi mengalami bintuan yang cukup beras. Sempat sadar tadi mengupakan Kaurul Huda dan belum akhirnya sempat tidak tersadarkan diri. Betul, dan pada saat di awal, masih sadar memang melihat di gambar, di layar kaki.